Penindasan terhadap umat Kristen terjadi lagi di Celegon. Mereka tidak senang melihat umat Kristen beribadah. Mereka menolak hak umat Kristen untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, karena mereka tidak menganggap umat Kristen sebagai saudara sebangsa. Kota dengan banyak kadronnya pasti, oleh intoleransinya merajalera. Di Celegon, ada umat yang sedang membangun gereja di tanahnya sendiri, dan biaya sendiri malah dihalang-halangi dengan cara yang sangat menyakitkan. Bahkan saking militannya pihak yang menolak, sampai-sampai gerbang pintu masuk ke lingkungan gereja dibuatkan tembok dari luar. Itu jelas membuat material-material bangunan tidak bisa dibawa masuk untuk pemakaian pembangunan-pembangunan. Nah, ini dong. Kalau mau kamret jangan tanggung-tanggung kayak gini. Ya, meskipun pihak panitia pendiri gereja HKPP Maranata di Celegon ini sudah mengantongi beragam dukungan serta izin pendirian. Tapi sepertinya akan sia-sia, soalnya kadron-kadron radikal di sana itu sebegitu militanya terhadap intoleransi. Mengutip ayat Al-Quran atau bah ayat 29 untuk membenarkan aksinya. Artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Ayat ini, ayat 29 dari surat At-Taubah memang menjadi langganan untuk disalahgunakan. Seperti kejadian di posek Karanganyar, Bandung, Jawa Barat kemarin. Jangan sampai dibiarkan siapapun, maupun ceramah agama apapun, menggiring umat untuk melakukan aksi kekerasan di tengah masyarakat. Ngomongan Abdul Somad dikecam. Saya juga mengecam keras ramah berbahaya. Model Abdul Somad ini, itu adalah jalan menuju surga. Ya silahkan Anda melakukan lebih dulu lah. Bukannya malah sibuk dengan hobi naik motor besar dan bulan madu ke Singapur. Video yang berbahaya dan menyesatkan itu menyebar di grup WA Ibu-Ibu RT. Menyebar di grup WA pengajian anak-anak. Menyebar di grup-grup WA anak muda. Nah Indonesia harus mencoto Singapura nih. Segera larang dan juga sertifikasi penceramah-penceramah. Yang seperti Abdul Somad ini. Biar nggak seenak udel menebar kebencian seperti yang dilakukannya. Inilah mereka sesat memahami kitab di Al-Quran. Dan ini banyak juga digaungkan oleh beberapa ulama-ulama yang radikal. Si Somad ini, yang modal bacot, modal bahasa Arab, gaya-gaya yang paling tahu Islam, kutip-kutip ayat, tapi nggak tahu maknanya. Jadi Pak Somad, Anda ini kalau ngomong itu hati-hati. Anda ini dianggap orang ulama, harusnya sebelum ngomong Anda pratekan dulu. Ya semoga mungkin Anda bisa cepat masuk surga. Daripada Anda ganggu negeri ini terus. Ya untuk menghindari penyesatan selanjutnya, seperti skandal Somad ini, perlu disegerakkanlah misertifikasi ini pendakwa. Saya tidak hanya Somad aja. Ini juga si Felix Sio itu siapalah, grup-grup HTI itu. Baik-baik jaga mulut Anda lah. Ini gerombolan gilafah ini semuanya yang ingin buat gaduh negeri ini. Kalau sekiranya Anda nggak setuju, Anda silakan keluar dari Indonesia lah. Felix pulang ke kampung lah. Somad sana kembali lagi kemana lah. Saya minta kepada Ustaz-Ustaz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk melakukan aksi-aksi seperti yang terjadi di Bandung hari ini. Mohon hentikan itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi Ustaz, ajarkan kesejukan kepada umat, jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal, karena Islam ini akan terpuruk, karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Ustaz, ulama yang selalu bicara soal keindahan-keindahan surga, menteri agama kayaknya perlu mengubah cara pikir para ulama atau Ustaz yang ada di Indonesia. Karena kalau mereka bicara soal surga-surga terus, jangan-jangan itu membangkitkan semangat orang lain untuk melakukan aksi-aksi yang jalan pintas kayak gini. Ya karena bisa aja mereka udah lelah dengan kehidupan dunia, udah capek, ditagih utangan, bayar kreditan, kerja dari siang malam, nggak kaya-kaya. Mana tahu mereka capek terus kemudian yaudahlah kita masuk surga. Mereka ini menganggap bahwasannya masuk surga dan pasti akan mendapatkan ganjaran 72 bidadari. Coba diklaim masuk surga. Lah emangnya surga nenek moyangnya apa? Dan saya yakin ya mungkin ya bisa jadi mereka ini adalah korban dari salah pengajian. Aksi itu hampir selalu terjadi di lingkungan kantor kepolisian atau gereja. Lantas siapa yang disebut sebagai kaum kafir ini? Kita bisa simpulkan bahwa yang mereka anggap sebagai musuh adalah umat Kristen dan kepolisian. Sehingga berharap mereka langsung masuk surga dan langsung bisa melampiaskan syahwat mereka dengan para bidadari yang disediakan Allah bagi para pejuang. Identitas pelaku adalah Agus Jarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat. Dan saat ini tim terus bekerja untuk bisa menuntaskan peristiwa yang terjadi. Ada kejadian memilukan yang dilakukan oleh gerombolan otak cibikrang. Ada kelompok yang mendukung terjadinya kejadian tersebut. Dan jangan lupa ada ideolog atau motivator yang memberikan mereka keyakinan bahwa tindakannya benar dan sesuai dengan hukum agama. Ini harus dihentikan cantemnya. Jangan lagi memberi kesempatan para pencerama yang menjadi motivator atau memberi keyakinan bahwa bertindak konyol itu bisa dapat serimpel surga. Ini yang paling ngacau. Mereka berpikir dengan kita menaruhkan label gereja disitu. Mereka beranggapan kita ingin memurtadkan mereka. Mereka beranggapan kita ingin mengkristiankan mereka. Yang berbaur kekristianan apapun itu. Walaupun itu hanya sekedar tulisan. Sangat mereka tidak senang. Apapun bentuknya yang berbaur kekristianan. Gereja kah? Lambang salib kah? Patung kah? Makanya kita pernah mendengar dan sering sekali kita melihat mendengar dimana Abdul Somad pernah mengeluarkan statement bahwa di salib itu ada jin kafir. Lambang kristian pun salib. Dimana di dalam salib itu tidak ada apapun. Dianggap oleh Abdul Somad ada jin kafir. Tetapi apa yang mereka pakai semuanya buatan kafir. Lampu yang dinikmati itu penemunya orang Yahudi. Pesawat terbang, mobil, motor. Semua komponen-komponen itu penemunya orang Yahudi. Penemu orang Arab apa Bang Pendi? Hanya dua. Obat kuat dan miak wangi. Yang lain tidak ada. Kita mendengar daripada Daniel Mananta. Dimana Daniel Mananta mendengar daripada Abdul Somad. Kalau di patung itu ada spirit yang jahat. Ada roh yang jahat. Orang yang tidak seiman dengan kamu jangan berteman. Tapi berbisnis boleh. Ini munafik saudara. Ciri-ciri orang munafik begitu. Tidak boleh berteman tetapi menyangkut perut. Tidak masalah. Munafik. Menyangkut uang tidak masalah. Berbisnis, menyangkut pekerjaan tidak masalah. Tapi berteman bersahabat tidak diizinkan. Tidak boleh. Memiris. Merisaukan. Bantuan yang ada di daerah Cianjur, Klosok. Dipasok. Dipasok oleh gereja-gereja. Pembongkaran. Pembongkaran. Gara-gara ormas ini. Yang dicopot. Ada tulisan gerejanya. Disini ya. Kan keluar titik-titik tuh disitu tuh. Jadi bocor ya. Ini semua sama tuh. Ditambah pakai terpal. Pada bocor semua. Ini gara-gara. Satu oknum ormas. Membukaran warga. Dan mengatasnamakan agama. Harusnya agama Islam itu toleransi. Dalam bocor. Tolong. Yang ormas ga jelas. Agama. Menjual agama. Tolong mengerti kami. Pernyataan dari Vijay Daniel. Yang mengatakan dia setuju dengan pernyataan uas. Yang mengatakan setiap melihat salib. Itu selalu melihat setan dan jin kafir. Dan tiba-tiba Vijay Daniel. Mengatakan bahwa. Saya setuju dengan pernyataan uas. Karena memang di salib itu ada unclean spirit. Ya di salib itu ada setan. Di salib itu ada jin kafir. Bahkan uas pernah dilaporkan. Makanya ketika Vijay Daniel setuju. Bahwa di salib itu ada setan dan jin kafir. Apakah Vijay Daniel juga setuju. Bahwa Yesus itu adalah setan dan jin kafir. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata. Gue juga setuju sama uas soal ini. Bahwa. Kalau gue mungkin sebutnya. Ada unclean spirit. Oke. Di patung. Islam sebagai agama pendatang. Apakah Islam layak disebut sebagai agama impor dari Arab? Itu kan sama saja dengan mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang datang dari Barat. Atau Konghucu datang dari negeri Cina. Jadi kenapa pula harus dibantah? Agama Islam sampai ke Indonesia melalui serangkaian perantara. Islam adalah agama impor yang penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Ketika sekarang Sang Menteri Agama mengingatkan masyarakat bahwa apa yang kita kenal sekarang sebagai Islam adalah Islam yang datang dari Arab. Mereka panik. Mereka yang berbeda akan di kafir-kafirkan. Islam memang datangnya dari Arab. Islam memang bukan agama asli Nusantara. Takbir tolak gereja. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Hebat juga itu cilapot. Takbir tolak gereja. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadun. Ini orang-orang yang mabuk agama sesungguhnya. Penolakan pembangunan gereja contohnya. Apakah terus ada itu dijamin masuk surga gitu loh. Saya tuh kadang-kadang mikir ya. Sok agamis, yang sok pintar, yang memiliki konji surga, yang punya 72 prijadari. Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik. Tapi kalau Islam, ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam. Maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam, pakai toa. Kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan seluruh bangsa Islam. Bukan. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama yang hanam tuh. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian, kalian takut pindah agama. Berarti kalian gak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang gak suka hidup berdampingan dengan rumah agama lain, saya bingung, nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja, dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja, dilarang. Kenapa pakai hadis itu? Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham, Bu, bahwasannya gak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di lingkungan orang Islam. Jangan berteman kecuali mu'min. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis gak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang gak jelas itu kafir misalnya dia non-muslim, itu gak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu, orang yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi, itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek gitu. Walaupun dia gak gandeng, atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, La tu sohib ojo, jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bilang, itu Indonesia ada islamu fobi gak ada. Kalau negara gak ada. Minta jadi menteri kasih. Dimana fobinya? Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu. Kelakuannya. Pak itu ada ustadz di kriminalisasi. Kamu gak tahu ya saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut satu, dua, dua, tiga. Ada lagi? Enggak. Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu. Hanya dua, tiga, kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminalisasi. Enggak usah pakai dalil-dalil. Kalau enggak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu. Dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya, jadi enggak percaya. Orangnya enggak ngerti pada apa yang dibaca. Wah ini berdebat harus. Kalau enggak ngerti artinya. Kalau enggak ngerti artinya gila apa? Mau berdebat. Wah pedang dari Allah Akbar. Orang dikejar sampai ketakutan. Orang dihajar. Dipulur roti celananya sampai nangis, sampai pingsan. Sambil teriak Allahu Akbar. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke jamannya abad ke-6 ke-7 gitu. Itu enggak tahu goblok atau sinting gitu. Saya juga enggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Nah bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 2.8.31 ayat 6 dulu kan? Sudah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi Pak. Waleluyah. Puji Tuhan. Sorga. Dapat musik masuk Islam. Pernah enggak musik malam? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram. Duetnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano, haram. Duetnya haram. Penyanyi dapat duet dari nyanyian haram. Karena Allah mengharamkan nyanyian, musik. Datang masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus. Pas kita mau tidur datang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini, ambil pilok. Pilok itu. Lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabir. Olah yang tak habir. Itu di darah kita. Yang dimaksud patung, patung. Patung Yesus Kristus. Patung ramah. Mimindu siwa. Patung, patung, patung semua patung. Itu jadi bahan bakar. Nanti membakar orang yang menggambar. Apakah ini adalah Tuhan, wibu sekalian? Tidak. Ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya empat. Kalau gitu kalau ada barangnya lapan, gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, wibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus. Dan dia sejahtera. Karena itu dia makan terus. Agama Kristen, Tuhan yang sudah mati di kaya salib. Pak Abah itu apa? Pak Abah patung. Pembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga. Di surga! Adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasannya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan molehnya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah It's not sex. Minta maaf. Karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jeneral 100 bintang. Kalau kapir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Aku menunggu besok di seluruh wilayah Indonesia akan datang kekandangan. Ke kanan di salib itu ada jin kapir. Ke kanan di salib itu ada jin kapir. Ke kanan di salib itu ada jin kapir. Hallelujah. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Taman, bidang jeneral. Taman, bidang jeneral. Kita percaya salib itu lambang mulia. Bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Garang. Saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak ahok itu kerasukan setan? Tidak. Setannya juga pernah. Karena sesama setan, jarang saling menggoda. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan. Gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lo. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak beri kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Penindasan terhadap umat Kristen terjadi lagi di Cilegon. Saya memperoleh video yang menunjukkan bagaimana pembangunan gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Maranatha di Cilegon diintimidasi. Membuat video merekam wajah-wajah para pria yang dengan cuek terus bekerja. Memang si pembuat video tidak mau wawancarai para pekerja itu. Tapi saya duga para pekerja datang dari kalangan yang tidak ingin pembangunan gereja dilanjutkan. Menurut narator video, pembangunan tembok itu akan menghambat masuknya material yang diperlukan buat pembangunan gereja. Lokasinya di sebuah tanah yang dimiliki HKBP. Di depan lahan, ada papan bertuliskan, milik HKBP Maranatha Cilegon, lengkap dengan nomor sertifikatnya. Lantas ada suara yang menjelaskan bahwa di tanah itu sedang berlangsung pembangunan fondasi gereja. Tapi di depan lahan, terlihat ada sejumlah pria yang membangun pagar tembok atau dinding dari batu bata yang jelas akan menghalangi orang masuk ke dalam tanah tersebut. Ini memang menyedihkan, tapi sayangnya ini bukan berita baru di Cilegon. Menurut penelitian setara institut, pada April 2022 lalu, Cilegon memang masuk dalam daftar 10 kota dengan indeks toleransi terendah di Indonesia. Selain Cilegon, ada Depok, Banda Aceh, Pariyaman, Langsa, Sabang, Padang Panjang, Padang, Pekanbaru, dan Makassar. Kalau benar begitu, ini adalah bentuk aksi preman yang tidak bisa ditoleransi. Penolakan ini hanya bisa datang dari kaum anti-NKRI. Mereka tidak senang melihat umat Kristen beribadah. Mereka menolak hak umat Kristen untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, karena mereka tidak menganggap umat Kristen sebagai saudara sebangsa. Data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon menunjukkan ada 382 masjid dan ada 287 musola di Cilegon. Tapi tidak ada satupun gereja. Umat Protestan dan Katolik memang menempati posisi minoritas di Kota Cilegon. Hak beribadat mereka tidak bisa ditolak. Jadi, di manakah mereka harus beribadat? Selama ini, setiap hari minggu, jemaat harus beribadat di kota lain. Umat Kristen Cilegon menempuh perjalanan sekitar 30 km ke Kota Serang untuk beribadat. Jemaat HKBP Cilegon misalnya harus menumpang di gereja HKBP Serang. Saat mereka memagar lokasi pembangunan gereja dengan seng untuk mengamankan aset gereja, tiba-tiba datang masyarakat menghancurkan pagar itu. Pengurus gereja tak menyerah. Mereka mencoba memberikan pengertian kepada masyarakat sekitar lokasi sampai akhirnya mereka mendapatkan persetujuan dari 70 warga muslim di sekitar lokasi. Kisah gereja HKBP adalah kisah panjang penindasan umat Kristen yang didukung pemerintah setempat. HKBP adalah hanya salah satu denominasi gereja Kristen di Cilegon. Jemaatnya di Cilegon mencapai hampir 4.000 jiwa. Mereka sudah mengupayakan pendirian gereja HKBP sejak 2006 alias 16 tahun yang lalu. Namun upaya pembangunannya sejak awal sudah tersendak. Selalu ada saja kekurangan bahkan seperti salah ketik nomor KK atau KTP. Setelah bolak-balik tanpa ada kepastian pada 2021 lalu pengurus gereja mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah langsung ke kantor Kementerian Agama Perwakilan Cilegon. Pihak Kemenak Cilegon tak kunjung memberikan rekomendasi hingga hari ini. Menurut peraturan bersama Menteri tahun 2006 untuk mendirikan gereja memang harus ada persetujuan dari minimal 60 warga muslim di seputar gereja. Tapi persetujuan itu sudah diperoleh gereja. Surat-surat itu dilengkapi dengan fotokopi KTP dan tanda tangan bermaterai. Namun setelah persyaratan dilengkapi hambatan terus datang di tahap pengesahan dari kepala desa atau lurah. Alih-alih menyelesaikan masalah sikap yakut ini justru menimbulkan serangan balik. Di Cilegon terbentuk Komite Penyelamatan Kearifan Lokal Kota Cilegon yang mengeluarkan pernyataan penolakan pembangunan gereja yang ditanda tangani para tokoh masyarakat dan alim ulama. Mereka juga mengajukan permohonan ke FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama. FKUB pun menolak memberikan rekomendasi. Mereka menuduh ada manipulasi dalam pengumpulan tanda tangan persetujuan umat Islam. Memang dari 70 warga yang semula bersedia membubuhkan tanda tangan persetujuan lebih dari 50 kemudian menarik dukungan. Tak ada penjelasan tentang pembatalan dukungan itu. Pada Rabu 7 September lalu ratusan orang yang meatasnamakan komite itu mendatangi kantor DPRD dan Wali Kota Cilegon. Mereka beraudiensi dengan Ketua DPRD dan Wali Kota Cilegon. Mereka membawa kain kafan sepanjang 2 meter yang digunakan untuk menanda tangani penolakan pembangunan gereja. Turut dalam rombongan itu sejumlah Kiai Ustadz dan Ustazah hingga juga ada warga biasa. Wali Kota Cilegon bahkan turut menanda tangani petisi penolakan itu. Dalam video yang beredar di media sosial terdengar teriakan takbir usai Wali Kota dan wakilnya menanda tangani petisi yang dibawah masa. Karena itulah akhirnya pengurus gereja pada 2021 langsung menghubungi Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas di Jakarta untuk mengadukan persoalan ini. Menteri Agama dengan terbuka menerima mereka dan bersedia membantu memperlancar upaya perolehan izin. Untuk itu Menteri Agama sampai memanggil Wali Kota Cilegon. Menteri Agama juga sempat mengeluarkan kata-kata bahwa yang terjadi di Cilegon adalah tindakan intoleran. Jadi kalau sekarang kita menyaksikan ada aksi preman penghabatan pembangunan gereja HKBP di sana memang tidak ada sesuatu yang baru. Tapi sayangnya ini bukan kabar baik. Ini artinya kaum intoleran masih berjaya. Hak-hak azazi umat Kristen masih dihianati. Suara Menteri Agama sama sekali diabaikan. Al-Hairia bahkan menyatakan di Cilegon memang tidak boleh ada gereja. kata mereka yang terpenting umat beragama bisa hidup saling berdampingan toleran damai walau tanpa gereja. Mereka juga mempersilahkan Menteri Agama dan gereja HKBP menyiapkan seribu pengacara karena mereka tidak akan berhenti berjuang. Dalam audiensi itu juga terlontar ancaman bahwa masyarakat akan menurunkan Wali Kota Cilegon bila mengizinkan pendirian gereja. Selain itu sebuah organisasi bernama Al-Khairiyah menggugat Yakut dan HKBP Maranata ke pengadilan negeri Serang. Mereka kukuh menolak pembangunan gereja dengan alasan pendirian gereja itu belum memenuhi syarat persetujuan masyarakat. Semoga hati nurani umat Islam di Cilegon akan terbuka. Umat Kristen sepenuhnya berhak untuk beribadat. Dalam Islam sendiri juga ada kewajiban bagi umat Islam untuk menghormati hak-hak beribadat umat Kristen. Jadi seharusnya tidak ada lagi persoalan. pembangunan gereja di Cilegon tidak boleh lagi dihambat. Mudah-mudahan kebenaran menemukan jalan. Depok dan juga Cilegon dua-duanya darurat intoleransi. Ya, di Depok ada kabar ada SD negeri mau dirobohkan untuk membangun sebuah masjid. Sementara di Cilegon ada umat yang sedang membangun gereja di tanahnya sendiri dan biaya sendiri malah dihalang-halangi dengan cara yang sangat menyakitkan. kemarin sempat beredar sebuah video singkat di platform TikTok, IG dan lebih rame lagi di Twitter yang menayangkan kasus penutupan akses pembangunan gereja HKBP Maranata di Cilegon oleh warga sekitar. Bahkan saking militannya pihak yang menolak sampai-sampai gerbang pintu masuk ke lingkungan gereja dibuatkan tembok dari luar. itu jelas membuat material-material bangunan tidak bisa dibawa masuk untuk pemakaian pembangunan-bangunan dong. Nah gini dong kalau mau kamret jangan tanggung-tanggung kayak gini. Parah ya. Di video itu didapati bahwa pembangunan fondasi gereja HKBP sudah mulai dibangun tapi proses pembangunan untuk lanjutan gereja itu tidak berjalan mulus karena menuai banyak penolakan dari berbagai pihak di kota Cilegon. Ini niat banget sih kayaknya ya selain mau ganggu akses pembangunan gereja kayaknya juga mau ini buat kontrakan kayaknya. Saya sudah pernah konten soal intoleransi di kota Cilegon ini ya dan memang cukup membuat kita sedih hancur amat di kondisi kebinekaan di Cilegon ini. Ya meskipun pihak panitia pendiri gereja HKBP Maranata di Cilegon ini sudah mengantongi beragam dukungan serta izin pendirian tapi sepertinya akan sia-sia soalnya kadun-kadun radikal di sana itu sebegitu militanya terhadap intoleransi. Ya dan mirisnya tembok yang dibangun bukanlah tembok yang dibuat hanya sekedar menutupi dari luar tapi tembok yang dibangun itu memiliki dimensi setinggi kaki orang dewasa dan panjang hampir menutupi seluruh bagian dari pintu masuk ke gereja itu. Ini belum dibangun ya gerejanya baru baru fondasi dan tinggi sedikit lah belum selesai nih bangunan gereja belum selesai. Ya tapi intoleransi di Cilegon semacam ini ya dapat dibaca sebagai buntut radikalisme yang terus dipelihara. Radikalisme yang terus diberi kesempatan untuk menjabat tata kekuasaan bahkan. Bahkan radikalisme yang terus dianut sebagai narasi dominan dan juga hegemonial. Lalu apa guna kita punya menteri agama punya gubernur di Banten ini punya wali kota yang ternyata juga gak punya kemampuan sama sekali ngatur masalah toleransi dan hak beribadah warganya. Nah bahkan hal sederhana mendirikan ruang aman untuk beribadah para saudara-saudara kita ini para kadun itu sampai membuat tembok untuk menghalangi niatan itu. Ini akan sangat aneh kalau melihat motif semacam ini murni dari gerakan masyarakat tanpa tendensi modal ataupun kuasa. Sehingga sangat jelas bahwa upaya ini sangat terkordinir terlihat. Tapi siapa yang mengkordinir sampai saat ini belum ditemukan pelakunya. kalau sudah seperti ini rasanya perlu digugat aja deh kalau gitu ya digugat aja pihak yang membuat tembok itu membuat tembok penghalang pembangunan gereja yang sudah jelas IMB-nya itu kalau perlu dinas perizinan wali kota Ciligon dan pihak-pihak lain yang turut serta terjadinya perbuatan lawan hukum ini sehingga mengganggu keberadaan dan juga kegiatan gereja yang jadi aja belum. Depok dan Ciligon jadi contoh buruk arogansi mayoritas di tataran lokal. Ketika orang beragama untuk menyakiti umat beragama lain ketika orang-orang yang mengaku bertuhan malah berlaku seolah mereka adalah juru hakim keyakinan orang lain. Depok dan Ciligon sudah gak butuh ormas radikal kayaknya. Karena Pemkotnya aja sudah berlaku ala-ala ormas radikal. tapi anehnya ya wali kota Ciligon namanya Heldi Agustian itu justru menandatangani petisi yang saya sebutkan tadi yang diajukan oleh kadun-kadun itu dengan kata lain secara politis Heldi Agustian menyetujui tuntutan para kadun itu dan melanggengkan intoleransi beragama dengan menolak pembangunan gereja HGPP di Ciligon. Nah kan kampret kalau begini. Wali kota Ciligon ini beralasan bahwa keputusannya menandatangani petisi gak lain dan gak bukan adalah untuk memenuhi keinginan masyarakat kota Ciligon yang terdiri dari para ulama tokoh masyarakat tokoh pemuda dan organisasi masyarakat katanya. Nah berangkat dari omongan itu jelas bahwa wali kota Heldi Agustian terbebani dengan praktek populismenya gak mau ambil resiko toleransi karena bakal diprotes kadrun. Nah kalau merujuk dari aturan yang dimaksud oleh Heldi Agustian sang wali kota tadi jelas dukungan telah mereka peroleh bahkan melebih syarat dari 60 dukungan terus alasannya apa lagi yang dapat membenarkan penolakan pembangunan gerja KPP padahal jamaah gerja KPP Maranata Ciligon itu telah menanti selama 15 tahun 15 tahun bro bayangkan dengan peristiwa di Depok yang bahkan untuk rumah ibadah saja sampai sekolah aktif mau dirubuin kan parah juga di wali kota Depok wali kota Depok dari PKS pantas saja lah sementara wali kota Ciligon dari partai berkarya katanya wah ada aroma cendana 380 sekian masjid dan 280 sekian musholat di Ciligon tapi yang membuat kita tidak habis pikir adalah dengan banyaknya masjid dan musholat itu di kota Ciligon itu gak ada satupun gereja pura ataupun vihara Ciligon ini masih Indonesia kan padahal secara statistik ya jumlah warga non muslim di tahun 2019 saja tercatat sudah mencapai 6.000 lebih warga Kristen 1.700 lebih warga Katolik 2.000 eh 215an lebih warga Hindu dan ada ratusan lagi warga Buddha ada juga warga Konghucu kemana empati pemerintah ketika mendapati ribuan warganya tidak memiliki ruang aman untuk yang sesederhana beribadah itu tadi kota dengan banyak kadronnya pasti intoleransinya merajalela Hai teman-teman kalian tahu tidak saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google Apple Facebook dan lainnya kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus seperti saham Tesla Apple Facebook atau saham dunia lainnya menarik bukan? cukup 1 klik kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet tanpa dikenakan fee atau komisi cocok untuk investor formula canggih dan gampang kan? yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup kenapa investasi di saham global? karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus kedepannya kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga 1000 dolar atau 15 juta rupiah registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu sebelum saya tutup jangan lupa like video ini cuma deposit kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang bersekala global makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis saya secara personal sangat menghargai waktu kalian makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family anda mungkin teman atau family anda membutuhkan investasi ini oke guys sekian dulu dari saya jangan lupa follow instagram saya di adjohanesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya bagi kalian yang termotivasi nonton video ini ayo like video ini dan subscribe di channel ini dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video selamat menikmati selamat menikmati